Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di Gamelia channel kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara konfigurasi Xpon Hsrp ONU untuk koneksi PPoE tentunya disini kita menggunakan OLT ya OLT nya bisa menggunakan yang E-Pon ataupun G-Pon Oke pertama-tama yang kita lakukan adalah kita nyalakan dulu pastinya ya ONU nya kemudian kita koneksikan dengan SSID airpo7fa0 7fa0 ini adalah MAC address daripada perangkatnya biasanya kita konekkan dulu passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 adalah password bawaannya baik kita sudah konek berikutnya adalah kita lihat IP nya gitu ya meskipun kita juga bisa lihat di router nya disini dapat IP router nya adalah 1.1 berarti berikutnya kita buka pakai Google Chrome ya pakai Google Chrome mana Google Chrome saya saya buka 1.1 maka ini ya diketikan disini ya di atas 168.1.1 oke nah setelah itu kita masukkan password nya admin user nya admin password nya admin lah kalau kejadian seperti ini gitu ya kejadian seperti ini berarti disini ada keterangan dan not the user have login using this account only one user ini solusinya adalah berarti ada pengguna lain yang sedang login silahkan logout atau alatnya bisa di restart tapi butuh waktu yang agak lama jadi kemungkinan kalau keterangannya seperti ini ini karena ada user lain yang sedang logout di waktu yang sama kita tunggu sampai kita tunggu sampai lockout ya Yang kita tunggu sampai 3 enak 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 Oke, kita coba lagi Setelah yang user lamanya Dilockout Bisa masuk Ini tampilan awal Daripada Ono ini, berikutnya Karena kita ingin konfigurasi Internet, kita masuk pada Menu One Ada Pond One disitu Ini ada konfigurasi yang lama Konfigurasi yang lama, kalau tidak salah Disini modenya Bridge Ini kita hapus saja Oke, kita hapus Di menu Ada menu Delete tadi Ada menu delete ini Please select one VC Setelah itu kita bisa membuat new connection Misalkan disini saya tambahkan VLAN nya 284 Mode nya adalah root Atau PPOE Username nya Saya masukkan Check on Cek Ono At Ringin Net Password nya Cek ono Oke, disini Saya gunakan Untuk LAN 1 Sama WLAN 0 Kemudian bisa Diklik Apply change Apply change Nah, VLAN NT 284 Conflict with Nenna 0 Karena sebelumnya ada konfigurasi Yang NAS 0 0 Ini Ini saya hapus saja Terus Saya delete Untuk yang konfigurasi aslinya Jadi Sebelum menghapus Yang Lama tadi Harus buat baru lagi Ini saya buat baru lagi Karena baru dihapus Saya perbarui New VLAN ID nya 284 PPOE User name nya tadi Check ono Saya masukkan User lagi Check ono Kemudian Disini juga Check Ono Eh Saya ulangi CHE 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 Ono Continuous Jadi dia connect Terus menerus VLAN 0 Sama ini Saya Apply Oke Successful Tidak ada Konflik ya Sekarang kita lihat di Status PON Kalau PON Berarti kan kita melihat Terdamai ya Disini Min 13 Device nya Oke Disini kelihatan Jadi Check ono Tadi Sudah Connect Biasa tipe Koneksinya Other ya Apakah kalau Other ini Koneksi Internet nya bisa Kita gunakan Kita lihat Nah Ternyata Belum bisa Berarti Tipe internet nya Yang harus Di Perbaiki Ya Kita masuk Ke menu One lagi Terus Kemudian Tipe nya Ini Diganti Internet Sama TR Kita Apply Apply Successful Oke Apakah ada Perubahan Sekarang kita Lihat di Status Device Internet Dia Connect Ya Refresh Dia Connect Apakah ini Sudah bisa Digunakan Untuk Browsing Dan Gitu Ya Google Nah Ternyata Sudah bisa Digunakan Untuk Browsing Saya Coba Untuk Youtube Berarti Sampai Disini Konfigurasi Untuk Konfigurasi Untuk Expo RS RS Selesai Sejenis RU Kemeluaran Yang Dirancang Untuk Mencegah Pemerintah Kehabisan Uang Berada Pada Basah Tengah Dilansir Sputnik